Abah lala penyanyi sekaligus mencipta lagu Ojo di Bandingke, turut diundang oleh Presiden Jokowi di acara Tasyakuran Ngunduh Mantukai Sang Erina pada minggu 11 Desember. Tanya itu, lagu Ojo di Bandingke juga akan diperdengarkan di acara tersebut dengan diiringi musik gamelan. Sementara itu, artis asal Kabupaten Boyolali itu mengaku sudah mendapatkan undangan dari Presiden Jokowi Dodo. Warga Duku Pindolegi Desa Celuntang, Kecamatan Musuk, akan hadir di mangku negara sesuai jadwal undangan yang ia terima pada pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Barat. Abah lala merasa sangat bahagia karena menurutnya ia yang merupakan orang desa mendapat undangan dari Presiden Jokowi. Ia menyebut bahwa sang ayah justru tak mendapat undangan, namun dirinya yang mendapatkannya. Abah lala mengaku undangan dari Jokowi ini cukup spesial. Untuk itu, ia tak ingin membuang kesempatan tersebut. Selain telah menyiapkan pakaian khusus, ia juga akan datang lebih awal. Bahkan meski tadi minta untuk bernyanyi, tetapi ia telah melakukan persiapan lagu apabila ada kesempatan untuk bernyanyi. Ia siap menyumbangkan suara emasnya orang musuk yang bakal hadir di pernikahan Kaisang dan Erina. Sementara itu, lagu Ojo dibanding ke kemungkinan bakal diperdengarkan di acara Tasha Kuran pernikahan Kaisang Erina pada minggu 11 Desember. Lagu ciptaan Abah lala itu akan diaransemen dengan iringan musik gamelan. Pencipta lagu dengan nama asli Agus Purwanto itu pun merasa senang lantaran lagunya akan diperdengarkan dihajat milik Presiden Jokowi. Ia mengaku cukup heran lantaran lagu dengan beat yang tinggi itu dibawakan dalam acara perhargian alias acara pernikahan. Sebab biasanya dalam acara-acara sakral semacam itu diisi dengan langgam-langgam atau lagu-lagu Jawa klasik. Ia menduga panitia ingin memberikan pesan kepada seluruh tamu bahwasannya semua manusia itu sama dan memiliki kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Ia pun penasaran lagunya bakal seperti apa ketika diaransemen dengan musik gamelan. Ia justru merasa terinspirasi apabila nantinya mendapat job acara pernikahan Abah lala akan menggunakan aransemen yang sama. Diketahui lagu Ojo di Bandingke juga sempat viral karena dibawakan oleh penyanyi cilik Farel Prayoga di Istana Negara saat peringatan 17 Agustus 2022 kemarin. Atas viralnya lagu itu, sontang membuat pencipta dari lagu tersebut juga turut menjadi sorotan. Bahkan baik Farel Prayoga maupun Abah lala juga sempat mendapatkan penghargaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!